...motif tersangka IS yang melakukan aksi pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman. Tersangka menggubur korban se-kondisi pingsan pasca aksi pemberkosaan yang telah dilakukannya. Polisi ungkap motif tersangka IS melakukan aksi pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman. Dalam keterangannya, polisi mengatakan motif tersangka sejak awal adalah untuk memperkosa korban dengan cara kekerasan. Namun usai melakukan aksinya, korban pun pingsan sehingga tersangka panik dan menguburkan jasad gadis penjual gorengan tersebut. Polisi juga mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan oleh tersangka sudah direncanakan terlebih dahulu. Tujuannya adalah memperkosa. Jadi awalnya hanya memperkosa. Tetapi dengan menyebabkan itulah mungkin-mungkin kita masih mendalami lain-lain sebenarnya. Apakah di situ menghadapi kesan atau kemudian meninggal. Karena persen aku tidak tahu. Yang pasti melihat saat 6 menit disekap. Disekap di buruk. Karena pernafasannya. Itu kemudian tidak santarkan diri. Kemudian baru bisa ke atas 300 meter baru diperkosa di situ. Dia akan diingat tangan kaki seperti ini. Polisi juga mengungkapkan bahwa tersangka sudah memiliki niatan meruda paksa dan membunuh korban sebanyak tiga kali. Delvineski, Padang, Sumatera Barat